Di masa-masa social distancing kayak gini pasti bingung buat anak kosan mau makan apa Nah tenang kali ini aku bakal bagiin cara masak nasi gurih yang sehat dan penuh dengan kandungan gisi Karena ada sayuran serta protein Yang kalian butuhkan adalah beras yang sudah dicuci bersih lalu dimasukkan ke dalam wadah untuk menanak nasi Kemudian kalian kupas kulit sayuran yang berwarna-warni lalu potong-potong dadu dan susun di atas rice cooker Setelah itu rebus bersama nasi yang akan ditanak Nah ditunggu hingga matang lalu hasilnya seperti ini dan tomat yang ada di tengah-tengahnya Kita hancurkan supaya menghasilkan tekstur yang lebih lembek dan warnanya semakin cerah Layaknya nasi gurih yang dijual di restoran Oh iya kalian bisa tambahkan isian lain misalnya suiran ayam, daging ataupun sosis disesuaikan dengan selera Sayurannya juga tergantung yang ada di dalam kulkas dan kalian stok misalnya jagung lalu kacang polong ataupun sayuran berwarna lainnya Nah ini hasilnya kalian bisa pakai bumbu apapun terserah misalnya garam ataupun pakai penyedap rasa Tapi karena aku sudah suka sama rasa sayuran dan tekstur yang lembut dari sayuran yang kupotong-potong tadi Jadi aku nggak taburin bumbu apapun ini cocok dan praktis banget buat anak kosan yang bingung harus tetap menerapkan etika makan sehat Tapi kan kita terkungkung di dalam kosan ya jangan keluar-keluar dulu nggak boleh beli makan keluar dulu Ataupun mau go food juga kayak riskan gitu loh harus milih-milih menu yang sehat Nah aku saranin buat masak sendiri ini kalian bisa kreasiin sesuai selera dan proses memasaknya juga cukup praktis Sekitar 7 menit udah mateng dan siap buat disantap Selamat mencoba